Suami Tuti Suhartini sekaligus ayah Amalia Mustika Ratu, Joseph Hidayah tak terima dengan pemberitaan dan tudingan yang seakan menyudutkannya. Bahkan, dia berniat memenjarakan mereka yang menuduhnya membunuh kedua korban di Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum Joseph Hidayah, Rohman Hidayat mengatakan, sejumlah tudingan yang tak benar itu sudah membuat klien beserta keluarganya sedih dan sakit hati. Itulah mengapa, dia dan Joseph sepekat akan menindak perlakuan tak benar tersebut. Pemberitaan-pemberitaan tendensius seperti itu sudah sangat mengganggu dan membuat keluarga kliennya sedih, ujar Rohman, dikutip Hobbs, Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Selain pemberitaan di media, konten-konten tendensius di Youtube juga bakal mereka laporkan ke pihak berwenang. Sebab tak jarang, isi konten yang menyudutkan Joseph tersebut menggiring opini publik. Kita sedang mengklarifikasikan terutama konten-konten Youtube yang tendensius, yang menuduh, yang subyektif, kita sudah konsultasikan, terangnya. Kita mengklarifikasikan kanal-kanal mana saja yang akan kita laporkan, sedang kita olah datanya supaya nanti tidak menjadi kabur. Supaya rumusan delik perbuatan melanggar UU IT terpenuhi. Lanjutnya. Kini, dia dan Joseph tak akan lagi menanggapi konten atau pemberitaan tendensius, mereka secara sigap akan langsung melaporkannya ke polisi. Kita tidak akan lagi menanggapi berita-berita seperti itu, kita langsung melakukan tindakan saja, tegasnya. Joseph Hidayat Depresi dituduh bunuh Tuti dan Amalia di Subang. Lebih jauh, Rohman Hidayat mengatakan, pernyataan polisi yang menyebut pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat korban membuat kliennya mendapat tuduhan yang tidak-tidak dari publik. Kini, dia memastikan, Joseph sedang dalam kondisi depresi dan tertekan. Ada statement dari polisi yang menyatakan korban mungkin mengenali pelaku atau orang terdekatnya. Ini yang jadi problem bagi keluarga, sehingga kami pun turun. Pak Yosef meminta saya mendampinginya karena opini yang begitu liar yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan dari Pak Yosef, kata Rohman. Hopsdutide jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.